Mendekati Pilpres 2024, sejumlah lembaga survei menerbitkan hasil survei terbaru terkait elektabilitas terhadap tiga paca pres. Sampai dengan pekan ke-3 Agustus ini, atau tepatnya 15 Agustus 2023, terdapat dua lembaga survei terbaru yang merilis hasil survei tersebut. Survei yang pertama ialah dari lingkaran survei Indonesia atau LSI, DENIJA, yang merilis hasilnya pada Senin 14 Agustus 2023. Dalam survei tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi sejauh ini, yakni 38,2 persen. Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjara Pranowo, yakni 35,3 persen. Sementara, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yakni 18,4 persen. Dipontoh sejak Januari 2023, elektabilitas Prabowo yang paling menanjang. Lembaga survei kedua yang merilis, yakni Voxpol Center pada selasa 15 Agustus 2023. Dalam surveinya, posisi Prabowo Subianto juga menduduki posisi pertama dengan 33,6 persen. Sementara itu, di posisi kedua, yakni Ganjara Pranowo dengan 28 persen. Dan terakhir, Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 22,4 persen. Lagi-lagi di survei ini menunjukkan kedudukan yang sama dengan Prabowo berada di puncak survei dan Anies di posisi terendah. Namun yang membedakan, selisih antara Prabowo dan Ganjar di survei LS IdeniJA tak terlampau jauh, yakni kurang dari 3 persen. Sementara Anies tertinggal jauh dari Ganjar dengan selisih hampir 17 persen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!